Halo guys, selamat datang kembali lagi di channel kita gaming kali ini aku mau ngasih tau ke kalian tentang cara aku men-spend diamond weekly aku jadi di point shop, di diamond shop, dan di point store apa aja sih yang aku beli setiap minggunya langsung ditonton video ini ya di skip-skip ya nah disini kita langsung liat aja ke diamond shop ya jadi di diamond shop ini barang-barang yang paling sering aku beli itu pertama, blaze weapon ore karena aku lagi mau ngetok ke aksesoris plus 15 ataupun senjata kalian yang belum 15 kalian bisa beli yang namanya blaze weapon ore jadi tergantung kebutuhan kalian misalnya minggu ini kalian lagi fokus ngetok aksesoris atau senjata sampai 15 ya belinya blaze weapon ore aja dulu nanti kalau udah ganti misalnya mau ngeratain armor 15 bisa dibeli blaze armor ya jadi ganti-ganti tergantung kebutuhannya terus kalau ada yang diamondnya lebih pengen ngeboosting gold token pakai diamond juga gak apa-apa tapi aku gak terlalu nyaranin sekarang dan yang wajib kalian beli harian ini small reputation box kalian wajib kalau yang butuh mora banget mora coin ini juga bisa dibeli ini lumayan tapi tergantung kebutuhannya terus yang pasti aku beli itu namanya ini feather day ini pasti aku beli karena dibanding aku beli yang knight yang defend aku lebih mengutamakan belinya yang pva damage bonus ya terus aku juga biasanya tuh beli antara ini antara ini salah satu nih aku beli sama aku beli yang pasti tuh treasure map sama ini ini wajib banget flawless sigil crystal wajib kalian beli tiap minggu karena untuk menaikkan sigil sigil job kalian butuh banget kan flawless sigil crystal nah kalian harus sigil tiap minggu oke nah kalau ada lebihan diamond kalian bisa beli yang delod carving hammer jadi delod carving hammer ini lumayan worth it banget untuk dibeli dari diamond shop jadi pertama ini dari diamond shop dulu oke nah next guys untuk di point mall ya point mall ini banyak banget yang kita bisa beli tapi kita harus wise banget harus pilih-pilih banget jadi kalau kita salah beli rugi banget ya pertama kalau di guild shop ya guild shop aku pasti beli chapter of moon ini dan juga chapter of freedom ini dua ini wajib kalian beli nih biasanya kalau kalian punya lebihan guild contribution aku belinya tuh pasti apa sunshine kiwi karena sunshine kiwi ini lumayan banget buat ngeboosting pet kalian jadi kalian tuh sekarang bisa nyicil ngeratain semua status yang ada di pet kalian 5-5 nya bisa kamu naikin pakai sunshine kiwi tapi kalau kamu memakainya wild kiwi itu gak bisa jadi sunshine kiwi termasuk barang yang menarik juga di point mall di guild shopnya oke next di union shop nah di union shop ini ada kartu yang bagus jadi nanti kan kebuka yang namanya content card combination kalian bisa deposit sampai bintang 3, bintang 2, bintang 1 kalian tuh harus ngambil kartu-kartunya dulu di bintang 3 ini yaitu choco dan juga illusion care worker tapi kalau aku utamain choco nya dulu kalau udah nanti kalian bisa beli headgear-headgear yang ada di ini sih di union shop tuh yang worth it ini aja sih kartu dari banding kalian beli sigil gak terlalu worth it ini juga gak terlalu worth it atau add-in juga oke lah jadi kalau aku di union belinya pasti itu kalau ada yang lebih-lebih bisa pakai beli advance cookie oke kita next ke courage shop nah courage shop yang main dari awal udah pasti tau kan belinya pasti chapter of conqueror chapter of adventure wajib mentok hero token juga wajib mentok karena kalian dari sini ini lumayan banget buat nge-boosting title kalian walaupun udah gak seberapa tetep masih bagus banget nah selain 3 ini aku biasanya beli tuh kayak eclipse dan juga illusion minorus seperti yang tadi aku bilang card combination kan bakal keluar di depan kedepannya ya entah sebulan lagi jadi kalian udah mulai kayak ini ngicil kartu-kartu yang bakal kamu naikin walaupun gak berguna tapi depositnya berguna banget terus next di dimension shop nah dimension shop ini ada beberapa item yang menarik kalau aku bilang sih nah yang pasti aku beli tuh download carving hammer nah download ini kan berguna banget buat naikin statu kalian yang dari biru ungu dan kuning juga ya ini wajib banget dibeli sih tiap minggunya kan 15 nah sisanya kalian bisa beli yang namanya super cookies ataupun gold token tapi aku lebih beli gold tokennya sih lumayan 500 kan antara ini ini dan juga download carving hammer nah next di statu nah statu kalau bisa kalau kalian yang belum nge-unlock yang kuning di-unlock dulu maksudnya dibuka dulu level 1 cari yang belum kebuka yang mana dibuka dulu oke nah kalau metal shop sih kalau kalian ada lebih-lebih nih bisa ada 7 ribu kayak aku lebih-lebih kalian bisa beli elu sama ori disini ini lumayan banget ya kalau ada lebih ya tapi kalau pas-pasan jangan guys next di academy store nah academy store ini kalian harus hati-hati poinnya ngebelanjainnya kalau kalian yang punya muridnya banyak kalian bisa borong yang di academy store terutama kayak greatest general ya yang kartu paling bagusnya terus illusion tarafro ini buat card combination nantinya terus anubis yang biasa aku beli ini anubis sama kalian biasanya bisa beli kayak rare card coupon atau gacap coupon tapi yang lebih worth it itu yang jarang banget ini rare binding stone rare binding stone yang lumayan banget jadi aku belinya tuh kayak gitu biasanya kalau di academy store-nya next di card shop nah untuk kalian yang gak pernah ngejual kartu-kartu illusion mending kalian kumpulin dulu sebanyak-banyaknya nanti pas kamu kebuka apa card combination bisa ngedeposit kartu-kartu yang kayak gini kan yang warnanya kartunya kuning yang kartu illusion jadi kalau kalian MVP team reward nyari team reward itu disimpan aja dulu jangan dijual jadi diamond karena rugi banget dijual jadi diamond jadi progress kalian gak naik-naik nah kalau yang tipe physical kalian bisa beli illusion all baron all baron ini at least kalian yang tipe-tipe physical punya satu mau tipe ADL mau tipe skill physical ya aku ngomong ini sangat-sangat berguna sih all baronnya nah next debating shop nah kemarin kan udah banyak banget orang yang menang coin banyak terus banyak yang nanya betting shop bakal ilang gak betting shop gak bakal ilang sampai kapanpun dan udah didukung statementnya oleh pihak developer di discord ya dan juga jangan takut betting shop bakal ada lagi tunggu aja cup selanjutnya yaitu Thor Cup yang kemungkinan ada atau satu atau dua bulan lagi Thor Cup bakal ada dan mungkin bakal ada daily lagi yang kayak kemarin dapet seribu tiap harinya sekarang ini ada yang baru point mall yaitu gallop shop gallop shop ini bagus-bagus banget dan sangat menarik aku mau bahas ini jadi pertama itu yang bagus kalau kalian butuh batu pengaman bisa beli blast weapon atau ore yang armor ya yang worth it itu di atas ya di bawahnya itu yang worth it lagi itu seperti kayak gacha tiket ya terus bisa beli statu dan yang paling worth it beli kayak title ya disini title title ungu title biru chapter of freedom ini worth it banget parah dan juga hero token nah kalau kalian ada lebih bisa beli download carving sama sunshine kiwi sih kalau aku atau kalau kalian yang mau beli statu yang conqueror berdus itu juga gak apa-apa jadi ini lumayan banget sekarang ada point mall baru yaitu gallop shop ini ngebantu banget progress untuk karakter kalian terutama untuk title jadi lebih cepat ngejar titlenya guys oke deh guys jadi segitu aja pembahasan tentang konten kali ini cara nge-spend diamond kalian point kalian yang ada di diamond shop dan juga di point mall jadi kalau bingung-bingung mau tanya-tanya langsung aja komen di bawah ya oke jangan lupa di komen like dan subscribe ya see you next video guys bye-bye bye-bye selamat menikmati